Salam sejahtera dan salam perpaduan Presiden Bersatu, Tansir Muhyiddin Yassin digesah menggunakan saluran makamah jika ingin berhujah mengenai pendakuan yang sedang dihadapinya Menteri Komunikasi Digital, Fahmi Fazil berkata bekas Perdana Menteri itu perlu mengikut proses yang betul tanpa membuat sebarang tuduhan atau dakuan di kalayak umum terutamanya berkaitan pendakuan dibuat suruhan jaya pencegahan rasuam Malaysia Bagi pihak kerajaan semestinya kita ikut proses SPRM dan Peguam Negara juga sudah menyatakan bahwa mereka bersifat bebas dan tidak ada arahan daripada sesiapa Mereka melihat kepada fakta untuk bawa kes ke mahkamah jadi mungkin Muhyiddin perlu berhujah di mahkamah bukan di kalayak karena jika beliau menuduh sesiapa menyatakan mahu serang beliau itu persepsi yang salah SPRM dan Peguam Negara sudah menyatakan tindakan terhadap Presiden Persatu itu bersifat bebas tidak ada arahan daripada sesiapa sebaliknya mereka cuma melihat kepada fakta dan membawa kes itu ke mahkamah Siap pohon Tan Sri Muhyiddin ikut proses dan huja di mahkamah katanya dalam sidang media selepas mengadakan lawatan kerja rasmi di Johor di Pejabat Pertubuhan Berita Nasional Malaysia di Taman Pelangi di sini hari ini Yang turut hadir Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Digital Datuk Seri Muhammad Mentek dan Ketua Pegawai Ezekutif bernama Roslan Arifin Fahmi yang juga Ahli Parlimen Lemba Pantai berkata Muhyiddin perlu bersikap adil dalam soal pendakuan itu memandangkan sebelum ini beliau tiada masalah dengan tindakan undang-undang terhadap parti politik lain Sebelum ini contohnya dalam isu pembekuan akaun bila kena pada UMNO beliau Muhyiddin kata ikutlah proses Jadi kali ini apabila kena pada bersatu lain pula jadinya katanya Semalam Muhyiddin yang juga bekas Perdana Menteri ke-8 mendakwa pendakwaan oleh SPRM terhadap dirinya adalah satu bentuk pendakwaan terpilih Mengikut pertuduhan Muhyiddin atau nama sebenarnya Mahyadin Muhammad Jasin 76 sebagai Perdana Menteri dan Presiden Bersatu didakwa menyalahgunakan kedudukannya untuk mendapatkan suapan berjumlah RM232.5 juta bagi parti itu Selain itu beliau menghadapi dua pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM195 juta Terima kasih telah menonton!